Keinformasi lainnya, pemirsa keberadaan warga Suku Enak Dalam Bukit 12 di desa Sungai Kelam, Kejabatan Sungai Kelam, Kabupaten Waro Jabi, sudah sangat meresahkan. Selain berkeliaran, dega menenteng senjata api, rakitan, jenis kecepek, warga SAD ini juga diduga kerap melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit pilih petani. Warga Suku Enak Dalam Bukit 12 kini masih menduduki lahan perkebunan kelapa sawit di areal kerja isi usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan Kooperasi Persatu Arah Baju atau PAM, dan kelompok tani karya bakmur di desa Sungai Kelam, Kejabatan Sungai Kelam, Kabupaten Waro Jabi. Tidak hanya menduduki lahan, warga SAD ini juga tampak merusak tanda tapel patas antara lahan kooperasi PAM dengan kelompok tani karya bakmur yang telah dipasang oleh pemerintah. Warga SAD juga diduga terus menghalang-halangi masyarakat dari kelompok tani karya bakmur untuk beraktivitas di areal kerjanya. Mereka diduga dengan leluasa menjarah tanda buah segar kelapa sawit di areal kerja kelompok tani karya bakmur dan kooperasi PAM. Di sisi lain, saat ini sepanduk pembekuan izin hutan kemasyarakatan Kooperasi PAM dipasang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jabi di areal kerja Kooperasi PAM telah lenyap. Keberadaan warga SAD Bukit 12 ini semakin meresahkan masyarakat petani di sungai gelap. Pasalnya warga SAD bebas berkeliaran dengan membawa senjata api rakitan jenis kecepek. Selain itu, saat petani hendak membawa hasil padanya, warga SAD melarang karena petani tidak berhak atas lahan tersebut. Karena warga SAD menggaku dirinya sudah secara sah memiliki lahan ini. Bahkan adanya SK kesepakatan dari kementerian yang melibatkan oknum kadis tesah sungai gelap yang diduga ikut serta dalam kesepakatan tersebut. Berarti para desa ikut ya? Yolah 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 Perwakilan kelompok Tadi Karya Bakpur, Rahmat Hidayat mengatakan, warga SAD Bukit 12 yang saat ini menduduki lahan area kerja kelompok Tadi Karya Bakpur tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka memang benar-benar melakukan anarkis kalau kita larangkan. Gimana tindakan kita ke depannya, Pak? Harapan kita? Harapan kami kepada pihak polisi yang setempat, Kak Polres maupun Kak Holda, tolong ditindaklanjutin, ini kriminal. Sudah mengancam, kalau terjadi penembakan waktu saat kami berdebat, itu bagaimana? Mereka, Pak, senyata panjang juga, Pak? Iya, kami sudah melakukan seks tepat, ternyata kampus itu tepat pun tidak menyakupinya. Mungkin terbatas ke Sonil ataupun mereka ke Maluku. Berarti sudah merasakan hal tadi? Bukan merasakan, sedangkan kami tidak bisa masuk ke lahan. Bercuma, kapal batas mau bagaimanapun, kami tidak bisa masuk. Betul kami tidak bisa masuk. Jadi dia juga nyinggung soal kepala desa tadi, Pak? Iya, benar. Kepala desa ikut terlibat di sini, dan kami berharap kepala desa dapat sanksi yang tegas dari Bupati, Biji Bupati. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Melaporkan.